Hai Hai Loh 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 Pak Edi Pak Minji Katanya parkir buat mobil ini Ini namanya pacaran hemat Taraaa Hahaha Ini kita sekarang mengenalkan produk baru baru Komunitas baru Komunitas baru Apa nih? Komunitas apa nih? Kok pake helm-helm kaya helm sepeda nih? Apa namanya? BBS Apa tuh? Budak-budak skuter Budak-budak skuter Budak-budak skuter Budak-budak skuter Budak-budak skuter Apa maksud itu skuter go green? Jadi kita mencoba meminimalisir emisi gas buang Maksudnya? Dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang minim polusi Emang ada? Oh Sepeda? Sepeda? Sepeda bisa Tapi ini beda kan kita Cuman Kalau seperti saya mau ke kantor pake sepeda keringetan Jadi ada satu solusinya pake kendaraan Wow Apakah itu? Betul Apa tuh? Sebuter Hah? Apa itu? Sebuter Sebuter Artinya? Sabuter 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 Skuter Let's train Sudah Oke Kita berarti Wow ini ada apa ini? Bagian ini Ini kan parkir buat mobil Pak Edi Pak Minji Katanya parkir buat mobil ini Ini namanya Pacaran hemat Pamat Taraaa Ini skuternya Untuk sehari-hari kita bisa digunakan untuk pergi kantor, pulang kantor Yang penting syaratnya jarak kantor ke rumah tidak terlalu jauh Anti macet Jadi ini sekali ngecas bisa sampai 25 km Berapa tadi sekali ngecas? 25 km Kira-kira rumah di Serdam, Siantan, balik lagi ke Serdam Nah kira-kira segitu Asal kerjanya standby di kantor ya, bukan mobile Kan bisa dicas, jadi kalau udah nyampe kantor tinggal colokkan pengecas Berapa? Sejam penolak 3 jam penolak Tapi kan kalau nyampe kantor nggak kosong baterainya Hanya temakan 20-30% Nggak perlu BBM Sekali ngecas itu ada hari Oh ya? Ini ada merek-merek kita sendiri atau satu merek? Xiaomi, beda-beda, itu sando Inokim Inokim, ya mana lihat? Ah Inokim Berarti ada banyak merek untuk skuter Ada banyak pilihan Apa sih, otopet, skuter Matic atau apa nih? Elektrik skuter kalau di luar Terus perlu pakai SIM nggak? Sementara belum Sementara belum ketahuan Sementara cuma kita buah Di Singapura udah dilarang Sepeda ya? Nggak perlu SIM ya Di Singapura udah dilarang Tapi mudah-mudahan di sini masih belum Wah dilarang ya? Nggak, sudah dilarang Di ruang publik dilarang Di ruang publik Tapi kalau hanya untuk berkendara boleh nggak? Boleh Yang dilarang itu freestyle-freestyle Di taman Kalau freestyle-freestyle di Di tempat umum nggak boleh ya? freestyle-freestyle di rumah sakit nggak boleh? Nggak, usah kan kena larang Susah tuh freestyle-freestyle di dalam elda susah nggak? Oke, ini karena kita udah sama Pak Peng Sando udah lama Kita akan lihat bagaimana tutorial cara bermain Oke guys Ini gampang Tinggal dorong Ini gasnya Ini gasnya tinggal dorong Tinggal Oh, ini yang putih tuh apa dong? Ini speedonya Oh Ada berapa lama kita Baterai kita Indukator baterai Oh, baterai yang mana? Yang bawah nih Oh, ya, ya Indukator baterai Speed kita Jarak odometer kita 65 kg ada nih Ini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 Nggak pakai gigi Nggak pakai gigi Speednya Oh, speed Kalau speed 1 tuh Pelan dia Hanya pelan dia jalannya Untuk anak kecil Kalau mau yang baru belajar Kalau speed 3 ini udah Biasa pakai Biasa pakai Jadi, caranya Makainya gampang Tinggal dorong Tinggal dorong dan pecat gasnya Ini mereknya Inokin Tadi Bobot maksimal berapa? 130 kg Eh, 130 kg Bobot maksimal 130 kg Oh, lampunya di bawah nih ya? Tadi Ini menjadi salah satu Tuhan kendaraan Tentang BBM Jadi, buat anda yang Jarak rumah ke kantor tidak begitu jauh Tetap menggunakan ini Anti-macet Boncengan bisa? Kalau bawa anak bisa Oh, anak bisa Tapi tetap berdiri ya Tetap berdiri Cara mainnya gampang Asal udah bisa naik sepeda Udah positif bisa naik ini Tinggal mengontrol gas tangan ya Berarti ini bisa jadi salah satu pilihan Untuk orang Berkendaraan ya Iya Untuk pengganti sepeda motor Jadi, tidak polusi bensin Kalau kopi Kalau kita ke kantor Kita kopi modal charger ya Modal charger ya Karena sekarang orang kopi Semua ada charger? Semua dicolokkan Kalau rumah aku kok jauh kan? Berapa kilo ya? Rumah aku ke Gajah Mada Dari ayat Misalnya rumah aku dipil Sampai Gajah Mada Itu mungkin 7-8 kilo Aman? Iya kak? Aman kak? Aman Tapi masalah kalau jalan jauh Kita capek berdiri Gimana tuh? Solusinya Duduk boleh Ada jual untuk tempat duduknya Oh Tapi kayaknya tidak asik kalau duduk Ada asik soal disambahan ya? Capek loh berdiri loh Selama Bekilo-kilo 10 kilo berdiri Sebentar Ini lampu merah Berhenti ke jalan terus? Berhenti Berhenti Tapi bisa nyalip-nyalip langsung paling depan Coba atraksi belok-belok sini bisa gak? Sudah Itu tuh Di tiang-tiang ini Tes tes Kayak uji SIM Coba 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 Ini salah satu freestyle dari Mr. Sandow Akan mengitari Kayak uji SIM Terlalu dempet Terlalu dempet Susah Mungkin kalau pepeng bisa kali ya? Anda menggunakan ini sudah berapa lama? Kalau waktu dulu ya jalan-jalan keluar tuh Saya selalu sewa ini bisa di luar Dengan masukin koin atau pakai aplikasi Tapi karena di Pontianak susah dapetin ya Akhirnya baru dapat Jadi berapa hari sudah? Seminggu Seminggu Pertanggal ini seminggu Buat kerja hari-hari juga? Ya seminggu ini saya kerja pakai Jarak rumah dari kantor? Empat kilo hampir lima kilo Tapi anda kan mobile Cepat Kalau untuk dalam kota terkejar Iya gak? Iya dong Saja mantap Nah Jadi anda Kalau memang Pengen hemat Gak beli bensin Pakai ini Namanya Scooter Electric Scooter Electric Scooter Ada yang bilang Autopad Bedanya dengan Autopad apa? Gak tahu ya spesifiknya Tapi di luar orangnya buatnya Electric Scooter Electric Scooter Dan ada banyak merek Ada banyak merek Merek yang bagus apa? Antara Inokin Sama Xiaomi Ada Inokin Ada Xiaomi Ada Seqway Ada Speedway Ada Mobot Nah Harganya berpaya Yang berkelas merek apa? Kalau berkelas Bingung gak yang mana berkelas Kalau Bingung lah ya Ganteng cocok yang mana Yang Ada kekurangan dan kelebihannya Kau udah nyoba berapa merek? Udah coba Dari yang sewa-sewa di luar Inokin Aku pernah coba Seqway aku pernah coba Mobot Xiaomi Mijia Pernah coba Tapi yang aku Aku pilih Inokin Karena Boardnya besar Oh Karena Ininya besar Lantainya ya Lantainya besar Nah Jadi pijakan tuh lebih enak Ya Dibanding Xiaomi Xiaomi Mijia Mijia lebih kecil Tapi Tapi secara anak Baterai sama ke? Kapasitas baterai Sama Sama Ini masih standar ya? Belum ada di modif ya? Belum Akan di modif sebentar lagi Lagi cari solnya Mau di modif apa Oke Aksesorisnya ada jual banyak Ada tas Kursi Ada lampu Nice Nice Kalian harus beli gas Mas Cuman belinya susah Gak mau pula susah? Kalau beli Ngirimnya harus pakai kapal Karena pesawat Enggak mau Enggak mau nampung Ini baterai 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 aki kering Apa alasannya ya? Gak tau Dalam Pokoknya pesawat Enggak mau pengirim pakai pesawat Susah Jadi Kalau mau ngirim Harus dibancing ngirim pakai Kapal Dan lama Dan lama Dan lama Dan lama Bisa semingguan Ini kemana berapa lama? Dari beli Ngirim Seminggu lah Estimasi waktu Seminggu Masa ngambil Karena Karena harus datang dulu Ini kan Masanya Dia nyampe Singapur Dari Singapur Ada teman yang bawa ke Batam Dari Batam Baru pakai kapal ke Pontianak Oh ini Oh ini barang Singapur Barangnya landing di Singapur Ini produk buatan Cina? Buatan Ino Kim Kim kayaknya orang Korea Oh iya itu Kim Ino Kim Kita juga bisa modifikasi Kadang Ada yang nambah rem depan sama rem belakang Kalau ini rem belakang doang Ada orang modifikasi tambah rem cakram di depan Ada jual semuanya Sesuai ada jual Oh remnya mana sih? Ini rem Tromol ya? Ini remnya Tromol Oh ini remnya Tromol Ada yang cakram remnya Ada yang cakram remnya Yang cakram Kalau yang Xiaomi tadi remnya cakram Ini untuk Tombol ini? Untuk kita ngelipatnya Caranya? Jadi semuanya itu Bisa dengan mudah Dengan mudah Dengan mudah Tengah 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 Kalau yang cakram yang udah Bisa ngelipat Nampak Dek Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Terima kasih